Intro Perumisi bos Lama banget Dari mana? Dari rumah, bos. Ini gimana, Bayu? Si Dea? Udah nunggak berapa kali? Justru itu, bos. Aku itu mau menyampaikan itu. Si Dea, gak pernah bayar, bos. Udah aku tagih beberapa kali nih ke rumahnya. Tetap aja, gak ada uang, gak ada uang. Kamu itu kalau nagih agak keras dikit. Mentang-mentang, Si Dea. Perempuan, kamu malah kasihan sama dia. Bos, kurang keras gimana? Aku itu sampai gedor-gedor pintunya tuh. Nguroboh sampai rumahnya. Udah, hari ini aku mau kamu itu nagih ke rumah si Dea. Harus dapat uangnya. Siap, bos. Pokoknya hari ini si Dea harus bayar. Kalau enggak, tambah banyak nih ntar. Utangnya. Bagus kalau gitu. Ini buku tagihannya. Terus, orang-orang yang di sekitaran Dea, tolong kamu tagih juga ya. Iya, bos. Kan sekarang ini udah waktunya dia bayar. Kalau sampai dia agak bayar. Ancam aja, gak apa-apa. Baik, bos. Ya sudah, kalau seperti itu, saya berangkat dulu, bos. Iya. Tapi jangan bawa tangan kosong. Bawa uang. Siap, siap. Assalamualaikum, bos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dea? 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 Kemana sih? Iya, mas. Ada apa ya? Ini kan belum hari Senin. Kamu itu gak usah tanya ada apa. Kamu ingat kan? Utang kamu? Kamu itu hanya janji-janji aja. Iya, saya ingat, mas. Tapi sekarang masih hari Minggu. Eh, kamu itu yang bulan kemarin aja kurang. Apalagi bulan sekarang nih. Gak bayar. Sering telat juga. Iya, maaf. Keadaan ekonomi saya memang seperti ini, mas Wahyu. Jadi, harap maklum. Eh, Dea. Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Urusan saya datang ke sini itu nagih hutang. Tapi uangnya belum ada, mas Wahyu. Maaf ya. Udah. Pokoknya, aku itu gak mau tahu. Kamu harus bayar hari ini juga. Iya, saya mau bayar pakai apa, mas Wahyu. Saya belum kerja. Dan sekarang saya lagi libur. Jadi, kemungkinan uangnya baru besok ada, mas. Enggak bisa, Dea. Kamu harus bayar sekarang. Karena bos saya itu butuhnya sekarang. Paham? Makanya, kamu itu jangan cuman nyusain orang. Tuh, nikah sana. Cari laki-laki yang benar. Memangnya ada yang mau sama saya. Saya kan seorang janda, mas. Ya, enggak tahu lah. Malah nanya sama saya. Ya kan, mas Wahyu yang ngasih saya usulan begitu. Coba tahu, mas Wahyu mau ngenalin temennya. Ya, kamu itu. Biar gak nyusain orang terus. Terutama saya nih. Yang dikerjain terus sama kamu. Datang ke sini, nagih hutang. Ujung-ujungnya gak ada uangnya. Ya, maaf ya, mas ya. Saya masih belum ada. Udah, pokoknya aku gak mau tahu. Kamu harus cari uang hari ini juga. Maaf ya, mas. Saya beneran gak pegang uang sama sekali. Emang capek ya? Kalau nagih hutang sama orang miskin kayak kamu. Ya, mau gimana lagi, mas. Saya juga gak tahu harus bayar pakai apa. Dea, asalkan kamu tahu ya. Aku itu datang ke sini juga ngabisin biaya. Tuh, motor aku. Modalnya apa? Bensin kan? Bukan dikencingin tuh, motor. Ya, maaf ya, mas Wahyu. Sia-sia nih. Datang ke sini nagih hutang. Ujung-ujungnya gak bayar. Capek. Udah deh. Eh, tunggu, mas. Apa lagi? Kalau memang ada yang mau sama saya, gak apa-apa, mas. Atau gak, mas. Langsung kasih tahu sama saya. Mau apa? Mau nikahin? Iya, mas. Malah minta cari laki-laki. Laki-laki. Gimana? Gagal lagi, bos. Si Dea gak bayar? Waduh, Wahyu, Wahyu. Kamu ini bener-bener gak becus ya. Cuma disuruh nagih ke rumah Dea. Kamu gak dapat uangnya. Si Dea itu alasan terus, bos. Aku itu udah kasar nagihnya. Jadi renternir harus keras, Wahyu. Harus dapat uangnya. Kurang keras gimana, bos. Aku itu nih udah rutin nge-gym, ya kan. Udah aku takut-takutin tuh si Dea. Ujung-ujungnya gak bayar. Jadi curiga nih sama kamu. Nanti kamu malah ada main sama si Dea. Eh, gak gitu, bos. Aku itu tadi nagih hutang rumah si Dea. Malah si Dea itu minta carikan suami katanya. Terus kapan katanya mau bayar? Aduh, gak tahu, bos. Gimana sih? Kamu kok malah gak tahu? Seharusnya kalau ditagi itu janji mau bayar kapan. Tenggal sekian. Ini malah gak tahu. Dia bilangnya gak ada uang. Masih belum kerja katanya. Makanya aku kasih saran tadi suruh nikah lagi. Nah, nanti cariin tuh laki-laki, bos. Kamu ini... Ninyet nagih hutang apa jadi biru jodoh? Dia kalau tetap gak bayar. Nikahin aja, bos. Mau dinikahin siapa si Dea? Aku ini gak nagih ke rumah si Dea. Telakutnya ada omongannya gak bener. Bos, bos. Tuh. Ada pemulung. Gimana kalau kita kerjain aja si Dea? Tuh. Iya ya. Biar dia tuh jerah, kapok, dan tahu rasa. Ya udah. Pemulung itu kita nikahkan sama si Dea. Nah. Itu yang bener, bos. Mas. Iya, dah yuk. Terbisi, Mas. Iya, ada apa? Lagi cari barang bekas di daerah sini? Iya, Mas. Udah lama jadi pemulung. Udah agak lama sih. Aduh, capeknya berasa ya? Iya, Mas. Capek banget. Jadi gini, Mas. Saya datang ke sini. Mau nawarin sesuatu untuk Mas. Emangnya? Apa, Mas? Ya, yang jelas. Mas ini bakal dapat uang. Uang banyak. Tunggu dulu, bos. Masnya udah nikah? Belum. Masih lajang. Kebetulan, Mas. Sebentar lagi. Mas itu gak bakalan lajang lagi. Kalau Masnya mau mengikuti apa yang kita bicarakan. Bisa aja, bos. Jadi gini, Mas. Saya ini punya saudara, Mas. Dan kebetulan saudara saya ini perempuan. Dan statusnya janda. Saya ingin Mas ini menikah dengan saudara saya ini. Kalau Mas mau, nanti saya kasih uang 10 juta. Gimana? Kalau kurang 20 juta. Jadi, Masnya nanti itu gak bakalan kerja seperti ini lagi. Kan, uang itu bisa buat dijadikan modal usaha. Iya kan, bos? Iya bener, Mas. Saya disini juga kasihan sama Mas dan saudara saya ini. Kalau Mas kerjanya seperti ini. Sedangkan saudara saya sudah lama menjanda. Tenang aja, Mas. Adik bos saya ini cantik banget. Tapi, saya hanya seorang pemulung, Mas. Saya juga gak berani nikahin orang. Ya, karena pekerjaan saya ini belum mapan. Udah, tenang aja, Mas. Masalah pekerjaan. Nanti saya carikan yang lebih mapan. Di sini kan saya saudaranya sendiri. Berarti, kalau Mas sudah nikah sama saudara saya ini, Mas ini jadi saudara saya dong. Iya, tapi Mas ini yakin kalau saudaranya bakal menerima saya apa adanya. Mas, saudara bos saya ini tidak memandang laki-laki itu mapan atau enggak. Yang penting, dia itu sayang katanya. Waduh, gimana ya, Mas? Kayaknya saya ini gak berani. Udah, Mas. Masnya itu gak usah kebanyakan mikir. Nurut aja sama kita berdua. Aku jamin nih, Masnya nanti bakalan enak hidupnya. Yaudah, kalau emang Mas yang ini bisa dipercaya, saya setuju. Sudah, deal. Deal. Tapi kalau Mas sampai ingkar janji dan tidak bisa memenuhi apa yang saya mau, saya laporkan Mas ke polisi. Yaudah deh, kalau gitu gak apa-apa. Yaudah, kalau gitu ikut saya, Mas. Yaudah, yuk. Saya seperti ini, Mas. Ah, tidak masalah. Yuk. Ibu. Dea. Dea. Ada apa lagi ya, Mas Wahyu? Kan saya bilang belum ada uangnya. Nah, tenang deh. Nah, untuk hari ini, disini, saya dan bos saya ini bakalan menepati janji. Tadi kan, kamu minta apa? Minta seorang laki-laki kan, yang mau dan yang bisa mendampingi kamu seumur hidup. Nah, sekarang, saya ini sudah bawakan laki-laki yang tepat untuk kamu. Nih, orangnya. Kok penampilannya kayak gini, Mas? Tenang aja deh. Kamu itu, jangan melihat laki-laki ini dari penampilannya saja. Jalani dulu aja ya, hubungan kamu sama laki-laki ini. Dan, hutang kamu lunas. Gimana? Beneran. Iya, seperti yang saya ucapkan ini. Bener kan, Bos? Iya, bener. Kamu kan punya hutangnya sama saya. Jadi, gak tidak? Yaudah, gak apa-apa. Yang penting hutang saya lunas. Tuh, dulu, Mas. Hutang, maksudnya apa ya? Udah, kamu itu gak usah ikut campur. Dim aja. Jadi, sekarang, kalian ini harus saling kenal. Udah kenalan dulu? Dia. Joko. Nah, kalau kayak gitu, kan bagus. Yaudah, kamu pindah sana. Joko, tolong jaga dia ya. Iya, siap, Mas. Jaga dengan baik. Jangan sampai bertengkar. Kalian harus saling sama-sama rukun. Iya, Mas Wahyu. Kalau boleh tahu, hari pernikahannya kapan? Dua hari lagi. Tuh, udah denger sendiri kan barusan? Dua hari lagi. Kalian berdua bakalan menikah. Siap. Yaudah. Kita mau pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yaudah, Mas. Kita masuk dulu. Iya. Silahkan. Saya mau tanya dong, Mas. Mas ini kerja apa ya? Kalau saya kerja jadi pemulung, Mbak. Tapi, kalau misalnya kita jadi nikah, saya akan mencari pekerjaan yang lebih baik. Oh, yaudah. Gak apa-apa, Mas. Berarti Mas ini bukan lelaki pemalas. Iya, Mbak. Yaudah, kalau gitu dua hari lagi saya akan kembali lagi ke sini. Tapi, Mas beneran mau kan? Iya, mau. Tenang aja. Saya juga tahu kok kalau Mbak ini seorang janda. Alhamdulillah. Makasih ya, Mas. Dan saya juga ingin berpesan. Jangan pernah hianati saya, Mbak. Soalnya saya kan bukan orang kaya. Iya, pasti saya bakalan setia sama Mas Joko. Ya, sudah kalau gitu, Mbak Dea. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga aja laki-laki itu bisa membahagiakan aku. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kenapa, Bus? Lagi banyak pikiran, Mahyu? Hah? Banyak pikiran. Iya. Pikirin apa? Buninin. Baru aja nelfon. Terus? Gimana, Bos? Gimana, gimana? Iya, Bos. Si Dea? Gimana? Malah tanya si Dea. Udah, gak usah mikirin dia lagi. Nasib kita ada di ujung tanduk. Ngerti? Iya, iya, Bos. Iya, Paknya? Iya, maksudnya kenapa bisa seperti itu, Bos? Ibu Ninin ini bilang setoran kita setiap bulannya itu selalu kurang. Kamu tahu sendiri, kan? Kalau aku ini mengadakan bisnis seperti ini, kalau gak dikasih sama buninin uangnya mau dapet dari mana? Iya, iya juga ya, Bos. Terus, solusinya gimana nih, Bos? Ya, karena orang-orang ini dan kamunya gak becus nagih. Kok aku sih, Bos? Aku itu kan sudah nagih sesuai dengan apa yang Bos atur. Tapi uangnya selalu gak ada. Apalagi sama si Dea tuh. Yaudah kalau kayak gitu. Kita tagih aja si Dea. Kita paksa, Bos. Udah. Jalan keluarnya bukan di sana. Kita sekarang ketemu dulu sama Ibu Ninin. Kita minta maaf. Kita ceritakan apa yang terjadi di lapangan. Kalau sampai Ibu Ninin menyetop modal kita, kita bakalan gak dapet pekerjaan yang seperti ini. Yang santai, yang enak. Terus dapet uangnya mudah. Iya, Bos. Bener juga. Yaudah. Kalau kayak gitu, saya ngikut apa kata Bos deh. Kita minta maaf dulu ke Buninin. Makanya, lain kali kalau nagih itu harus dapet uang. Jangan cuma dapet janjinya orang. Yaudah yuk, anterin. Yaudah yuk, Bos. Ngapain lagi kalian kesini? Kita mau minta maaf, Bu. Minta maaf. Iya. Percuma kalian minta maaf. Uang saya tuh habis gara-gara kalian. Sebenarnya uangnya masih ada kok, Bu. Tapi, uang yang saya pinjamkan di orang itu masih belum tercicil. Terus kapan uang itu semua ada di saya? Gini deh, Bu. Secepatnya, kita bakalan mengembalikan uang tersebut. Saya gak butuh janji ya. Saya ini butuhnya uang. Atau gini aja deh. Saya gak bakalan modelin kalian lah. Jangan, Bu. Kalau sampai Ibu Nindin tidak memberikan model kepada saya, saya tidak memiliki pekerjaan, Bu. Ya, bodoh amat. Kan ini semua gara-gara kalian juga, kan? Gak bisa megang janji kalian sendiri. Kita janji, Bu, gak bakalan ngulangin hal seperti ini lagi. Pokoknya, semua apa uang yang ada di orang, yang bakalan kita tagih secepatnya. Kapan? Pastiin dong. Besok pagi, Bu. Bener ya? Ya, Bu. Kalau uang itu gak ada? Sesuai dengan apa yang Bu Nindin bicarakan tadi, kita tidak akan mendapatkan model lagi. Okelah, kalau begitu. Kalian, kalau dikasih modal, sama saya, itu setenggung jawab. Jangan main-main kerjanya. Iya, Bu. Kalau kalian gak ada model dari saya, itu kalian gak bakalan punya pekerjaan juga, kan? Iya, Bu. Kita paham. Iya, Bu. Iya, iya aja kalian ya. Oh, iya. Aos aja tuh. Kalau uang itu gak terkumpul besok. Kerja sama kita bakalan tamat ya. Dengerin itu. Iya, Bu. Udah sana pergi. Apa ini di sini? Oh iya bos Berarti kita itu Harus bagi tugas bos Kita gak bisa terus-terusan seperti ini Tuh liat Buninin tadi marah kan Bagi tugas seperti apa Ya nagih hutangnya bos Yaudah Kalau mau bagi tugas gak apa-apa Yang penting sekarang kita kurungan si Dea aja yuk Loh kan kurungan si Dea bos Kan si Dea udah lunas hutangnya Lunas apaan Kan kita kemarin mau ngerjain Dea aja Enak aja Si Dea lunas hutangnya Dia kan paling banyak wah yuk Iya Yuk yuk Enak aja main lunas aja Yuk jembat Mas Joko kenapa sih kok bohongin Dea Padahal Dea udah pinjem baju Buat acara pernikahan kita Kenapa Mas Joko gak dateng Dia sedih banget Mas Joko Di hari yang bahagia ini Malah Mas Joko gak dateng Terus Dea harus gimana sekarang Tanpa Mas Joko Pasti hidup Dea juga sepi Aduh Ini nih Sini nih Hop Eh udah Bayar hutangnya Tapi kan saya Mau nikah sama Mas Joko Kok disuruh bayar hutang Lagi sih Eh Hutang kamu ini belum lunas Tapi kan Mas Alek Udah janji sama saya Kalau bakalan Lunas Tapi Kemarin yang saya bilang itu Hutang kamu dianggap lunas Cuma Satus ribu Loh Kok cuma seratus ribu sih Katanya Lunas semua Kata siapa Siapa yang bilang Mas Wahyu bilang Katanya hutang saya lunas Aku itu Kemarin hanya bercanda Dea Oh iya Terus gimana tuh Dengan laki-laki itu Mas Joko gak dateng Saya juga gak tau dimana Tuh kan Apa aku bilang Berarti Kamu itu Tetap punya hutang sama kita Iya Kamu aja sekarang Masih belum nikah Mau bilang Sudah lunas Ya gak bisa lah Mana uangnya Iya Kalian jangan kayak gitu dong Jangan tega sama saya Saya tuh Bener-bener gak ada uang sekarang Karena saya juga berharap Sama kalian Udah Gak usah banyak omong Mana uangnya sekarang Cepat Gak ada mas Wahyu Udah deh Kamu jual apa yang kamu punya aja Nah Bahkan kamu bisa menjual diri kamu Buat bayar hutang sama aku Astagfirullahaladzim Kenapa masalahnya seperti itu sih Ya itu Sudah jalan satu-satunya Hutang saya bakalan saya cicil kok Tapi Saya gak bisa Kalau bayar sekarang Kamu ini udah nunggak beberapa waktu ya Jadi otomatis kamu aja harus membayar itu semuanya Mau sampai kapan dah kamu mau nyicil Kita aja nagi kamu itu sampai kewalahan Selalu bilang gak ada uang Gak ada uang Ya maaf ya Ya maaf ya Karena saya kan orang miskin Makan juga harus cari dulu uangnya Kalau miskin Jangan pinjem uang Makan apa adanya aja Ya kan Saya berhutang kan karena kebutuhan juga mas Wahyu Jadi saya juga gak bisa Menghindari itu Makanya Saya kan sudah kasih solusi Kalau kamu gak mau cari suami kaya raya Ya bisa jual diri Saya mohon ya mas ya Kasih saya waktu Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Kok kamu Iya Waduh Mas Joko Iya badah Saya Joko Naiknya naik mobil Oh ya Ke sini Saya itu mau jemput Badea Dan Sekaligus Akan mengadakan Pernikahan Di Masjid Attaqwa Bundawasov Emang bener mau nikah kalian? Iya Oh jangan-jangan Kalian berdua kesini Masih mengganggu Badea Dan juga menagi hutang sama Badea Iya bener Sebenernya aku udah tau kok Kalian itu Hanya membodohi Badea Dari Cara omongnya aja kemarin Kalian itu Mengiming-imingi Badea Kalau Badea hutangnya akan lunas Jika menikah dengan saya Padahal Kalian berdua ini Hanya bohong Yaudah Hutang Badea Akan segera lunas Tenang aja Akan aku bayar 7 juta Ketik sendiri Nomor rekeningnya Terus Beserta nominalnya Udah Udah nih Iya berhasil Berarti Urusan kalian sama Badea udah selesai Dan sekarang Silahkan pergi Yaudah yuk Yaudah yuk mbak Semuanya Udah disiapkan Dan kita menikah Di masjid Atakwa Bundooso Iya mas Joko Oh iya Tenang aja Saya akan Membahagiakan Badea Dengan tulus Dan meskipun Badea seorang janda Saya bakal Menerima Badea padanya Kok Tenang aja Makasih banyak ya mas Joko Yaudah yuk Tidak